Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH telah resmi ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi 8. Untuk itu BPKH diharapkan segera bekerja menata kembali sistem penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji di tanah air. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan, Sebagai langkah, awal BPKH bisa melakukan penyusunan rencana jangka pendek maupun jangka panjang, berdasarkan studi atas kasus-kasus yang ditemukan dalam penyelenggaran ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pemisahan lembaga ini, penyelenggaran ibadah haji tidak lagi dimonopoli oleh Kemenak. Selain itu, polemik-polemik penyelenggaraan ibadah haji juga bisa disudahi. Perlu kita ketahui karena itu nanti kan jangan sampai ada salah persepsi, kemudian harapan masyarakat banyak untuk perbaikan pengelolaan haji ini akhirnya sirna. Nah, harapan-harapan ini yang kita sampaikan kepada BPKH dan Dewan Pengawas. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 Nur Ahmad mengatakan, BPKH dalam bekerja nanti harus tetap mengedepankan prinsip syariah dan asas manfaat. Terutama jika nantinya ada rencana untuk melakukan investasi, maka investasi yang akan dilakukan harus di bidang yang berkaitan dengan ibadah haji. BPKH dalam mengelola keuangan haji harus benar-benar di bidang yang bisa menghasilkan keuntungan. Pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang luar biasa penting, karena menyangkut dana umat Islam di seluruh Indonesia. Melakukan investasi, maka juga yang terkait dengan haji, tidak bisa yang terkait dengan yang lainnya. Misalnya saja infrastruktur sesuai dengan pasal 26 itu pun harus terkait dengan haji. Misalnya saja kita bikin hotel di Arab Saudi. Nur Fuad dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.